Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik kelas 4 Dalam video ini kita akan membahas tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan Kita akan melihat kisah-kisah perjuangan dari beberapa orang yang dianggap pahlawan oleh bangsa ini Mulai dari jaman kerajaan, sini ada Bala Putra Dewa, Gajah Mada, dan Pangeran Dipunggur Kita akan melihat kisah tentang Bala Putra Dewa, yaitu sebagai Raja Kerajaan Sriwijaya Bala Putra Dewa menjadi Raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi Pada saat pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat Jadi Kerajaan Sriwijaya ini berada di dekat laut, maka kekuatan armada lautnya itu diperkuat Nah, tindakan ini bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman Kalau jalurnya sudah aman, maka banyak pedagang yang merasa aman ketika singgah di Sriwijaya Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertanya apa itu upeti Upeti itu semacam upah atau sejenis pajak Jadi kalau kita datang ke suatu tempat atau kita mendatang ke suatu tempat itu harus membayar upeti dulu Ini adalah kurang lebih ilustrasi atau gambaran dari Bala Putra Dewa Nah, ini adalah yang berwarna kuning ini adalah daerah yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya Nah, berada di dekat laut ya, maka dia memperkuat armada lautnya Tokoh yang kedua Tokoh yang kedua yang juga terkenal di negara kita Karena kepahlawanannya, perjuangannya, dan kehebatannya adalah Gajah Mada Gajah Mada ini adalah seorang Panglima Perang Kerajaan Majapahit Dia memiliki keahlian bela diri dan berilmu tinggi Bahkan dari usia remaja ya Dari usia remaja dia sudah memiliki kemampuan bela diri dan berilmu tinggi Bahkan di usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jaya Negara Yang pada saat itu menjadi rajanya Kemudian pada tahun 1319, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan Dan setelah itu 2 tahun kemudian, diangkat lagi menjadi Patih Kediri Dia diangkat menjadi Patih di 2 tempat yang berbeda di dalam 2 tahun ya Kemudian tahun 1329, 10 tahun kemudian, setelah Gajah Mada menjadi Patih Gajah Mada diangkat untuk menggantikan Arya Tadah Tetapi Gajah Mada menolak Kenapa dia menolak? Karena ingin membuktikan Membuktikan pengabdiannya dulu kepada Kerajaan Majapahit Dengan cara menghentikan pemberontakan Keta dan Sedang Jadi dia belum mau menerima penawaran itu Sebelum dia membuktikan diri bahwa dia adalah orang yang hebat Dan bisa berbakti kepada Kerajaan Maka dia melawan dulu Keta dan Sedang untuk menghentikan pemberontakannya Nah, baru pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Patih setelah berhasil mengalahkan Keta dan Sedang Jadi setelah dibuktikan dirinya Baru dia menjadi Patih menggantikan Arya Tadah Jadi ada waktu sekitar 5 tahun ya Untuk dia membuktikan diri melawan Keta dan Sedang Kemudian 2 tahun kemudian, tahun 1336 Patih Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah Yang disebut Sumpah Palapa Ini terkenal juga di Indonesia Tentang Sumpah Palapa ini ya Jadi Sumpah Palapa itu adalah Gajah Mada bersumpah bahwa dia tidak akan makan buah palapa Sebelum menguasai pulau-pulau di Nusantara Buah palapa ini adalah sejenis rempah-rempah Jadi pada saat itu buah palapa Sesuatu yang sering atau lumran dimakan Oleh orang-orang ya Dan Gajah Mada bersumpah tidak akan makan buah palapa itu Kalau belum menguasai pulau-pulau di Nusantara Puncak kejayaannya itu pada zaman pemerintahan Prabu Hayamburu Pada tahun 1350 sampai 1389 Jadi 39 tahun dipimpin oleh Prabu Hayamburu Itu Majapahit mencapai puncak kejayaannya Ini pemerintahnya dipimpin Hayamburu Dan Panglima Perangnya atau Patihnya yaitu Gajah Mada Nah daerah kekuasaannya itu hampir sama luasnya Dengan wilayah Indonesia yang sekarang Bahkan berpengaruh juga terhadap negara tetangga Jadi kekuasaan Majapahit itu Dia bisa menguasai sebagian besar wilayah Nusantara Nah tokoh yang ketiga Yang juga dianggap sebagai pahlawan negara kita Karena berjuang Ini sudah masuk ke Zaman setelah kerajaan ya Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro terjadi Perangnya itu Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Jadi selama kurang lebih 5 tahun Pangeran Diponegoro Berperang melawan penjajah saat itu Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda Selama masa pendudukannya di Nusantara Jadi Indonesia melawan Belanda Itu yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro itu terjadi selama 5 tahun Termasuk perang terbesar Bahkan keperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa Sehingga Perang Diponegoro itu sering disebut juga sebagai Perang Jawa Karena hampir seluruh wilayah Jawa berperang secara serentak melawan Belanda Maka sampai sekarang Pangeran Diponegoro diangkat sebagai pahlawan Setelah mengikuti 3 cerita pahlawan tadi Agar lebih memahami dan mengingat cara cerita tentang para pahlawan Maka silakan anak-anak kerjakan soal-soal ini Bisa ditulis di buku latihan Kemudian bisa dibahas dengan gurunya Atau bisa juga diperiksa oleh gurunya Berikut adalah pertanyaannya Yang pertama Apa tujuan Bala Putra Dewa membangun armada laut yang kuat? Silakan kalau mau ditulis dulu soalnya Apa tujuan Bala Putra Dewa membangun armada laut yang kuat? Pertanyaan nomor 2 Dari manakah sumber peningkatan ekonomi kerajaan Sriwijaya didapatkan? Kerajaan Sriwijaya itu mendapatkan Dia mendapat meningkatkan ekonominya Keuangan kerajaannya Dari mana itu didapatkan? Sumber peningkatan ekonomi kerajaan Sriwijaya Yang ketiga Mengapa Gajah Mada menolak diangkat menjadi patih menggantikan Arya Tadah? Ini pada saat penawaran pertama Gajah Mada sempat menolak Kenapa dia menolak? Silakan tuliskan alasannya Nomor 4 Apakah isi sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada? Gajah Mada sempat mengucapkan sumpah palapa Apa isinya? Ini yang terakhir Mengapa perang yang dilakukan pangeran di Ponegoro? Disebut Perang Jawa Perang di Ponegoro disebut juga Perang Jawa Mengapa? Baik Anak-anak sampai disini Pembelajaran tematik kita hari ini Semoga apa yang sudah kita dapatkan dari cerita-cerita para pahlawan tadi Menginspirasi kita untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita Terima kasih Selamat belajar Salam sehat selalu Selamat menikmati